Pemkap Madiun menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian sekolah lapang atau SLDBHCHT kepada potan atau kelompok tani Mugil Stari Desa Cermo di kantor Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kamis 10 Agustus 2023. Pelatihan yang digelar Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tersebut mendatangkan Pemateri Rektor Universitas Merdeka Madiun, Dr. Insinyur Luluk Sulistio Budi MP. Bupati Madiun Haji Ahmad Awami hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menuturkan melalui sekolah lapang DBHCHT ini untuk mengedukasi petani tembakau agar memiliki orientasi tembakau yang kualitas dan kuantitasnya baik sesuai harapan pasar. Dari perusahaan menyampaikan bahwa hasil tembakau dari Madiun itu high quality dan ada kelebihannya dibanding lainnya. Maka tadi kita bangun komitmen antara perusahaan dan petani di Kabupaten Madiun ini. Dan ini tempatnya dikare dan nanti akan mengusul di syaratan, di bilang keceng dan semuanya. Dan ini adalah potensi yang menjadi alternatif tanaman yang bisa dibudidayakan di Kabupaten Madiun. Tentunya karena sudah jadi alternatif ini bisa sangat menguntungkan. Dirinya juga mengapresiasi adanya sekolah lapang DBHCHT tersebut. Ia menegaskan melalui kegiatan ini ingin membantu mensosialisasikan kegiatan program pemerintah sekaligus membantu untuk sedikit berubah perilaku petani dalam penanam tembakau. Pun manfaat cukai yang dihasilkan tembakau juga banyak membantu petani melalui program pemerintah. Seperti jalan usaha tani, jaringan tersiar dan bantuan saprodi bisa dilaksanakan karena adanya DBHCHT. Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut para petani tembakau juga diberikan sosialisasi tentang rokok ilegal. Sesuai dengan Undang-Undang Cukai No. 39 Tahun 2027, yakni jual-beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.